Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, GateNews kembali hadir Menyapa Anda dengan rangkaian berita Teraktual dan Inspiratif Pesan-pesan ini pertama, inilah GateNews lengkapnya Kita mulai informasi pertama Aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat bersama petugas Polsek Pelabuhan Pututano Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat berhasil Menggagalkan usaha penyeludupan dan pengedaran Narkoba jenis sabu antar provinsi Yang dibawa oleh dua orang pelaku Dari Batam, Kepulauan Riau Udah tersangka yang membawa sabu dengan cara Menelannya tersebut ditangkap petugas Dalam razia penumpang kapal feri Di Pelabuhan Pututano Aparat gabungan dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat dan Polsek Pelabuhan Poltutano melakukan razia terhadap Penumpang kapal feri yang baru tiba Dari Pelabuhan Kayangan Lombok Selain menggeledah barang-barang Bawaan penumpang di dalam bus Petugas juga menggeledah semua Penumpang bus yang baru turun dari kapal ini Petugas yang curiga dengan gerak-gerik Dua orang penumpang kemudian menggeledah Dan langsung membawa keduanya Ke pos Polsek Pelabuhan Saat diinterogasi, keduanya mengaku Membawa narkoba jenis sabu Dengan cara ditelan Dua orang pelaku yang membawa sabu dari Batam Melalui jalur darat ini Yakni Syamsuddin Ali Beralamat di Kampung Baru Kejamatan Sekupang, Batam Dan rekannya Syamsul Bahri Mahasiswa Dusun Tarunabawa Tarusa Kejamatan Buer Kabupaten Sumbawa Petugas kemudian berusaha Melakukan tindakan terhadap keduanya Untuk mengeluarkan barang haram tersebut Dari tubuh tersangka Kabak OPS Polres Sumbawa Barat Kompel Edi Susanto mengatakan Penangkapan terhadap kedua pelaku ini Berdasarkan informasi dari masyarakat Petugas yang melakukan razia terhadap penumpang kapal Kemudian berhasil menangkap kedua tersangka Yang membawa sabu dengan modus ditelan Narkobanya disabu-sabu yang dibawa pelaku ini Seberat 2 oz Dan dibungkus di dalam plastik Lalu ditelan untuk mengelabui petugas Selama perjalanan dari Batam ke Sumbawa Bahwa adanya pelaku yang dibawa Narkoba jenis sabu dari Kayangan menuju Tano Oleh set narkoba Polres Sumbawa Barat Dan tim melaksanakan Tindakan kepolisian Berupa penangkapan pengledaran Dan berhasil dilakukan Diamankan 2 orang yang dibawa pelaku Dan darinya diperoleh 3 bungkus besar Narkoba jenis sabu Dan ini dengan modus Pelakunya menelan Selain menangkap kedua tersangka Polisi juga mengamankan barang bukti Berupa 3 bungkus narkotika jenis sabu Dengan berat kotor 2 oz 2 tas ransel berisi pakaian 2 buah telpon genggam Serta uang tunai sebanyak 3.872.000 rupiah Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kedua tersangka dibawa ke Mapolres Sumbawa Barat Guna penyelidikan lebih lanjut Kedua tersangka diancam dengan pasal 114 ayat 2 Dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman Maksimal 20 tahun penjara Dan penjara seumur hidup Dari Kebupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, Ket TV Mirsa, Polres Bima melakukan pemusnahan Terhadap puluhan senjata api rakitan Dan sejumlah senjata tajam lainnya Puluhan senjata api rakitan ini Merupakan barang bukti Dari berbagai kasus Yang telah diselesaikan Polres Bima Ditemani Bupati Bima Indah Damayanti Putri Bersama puluhan ibu bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat Kapolda memimpin apel pagi Dalam rangka pemustahan Barang bukti berupa senjata api rakitan Dan senjata tajam lainnya Yang menjadi barang bukti Dari beberapa kasus yang ada Di Kebupaten Bima dan sekitarnya Kapolda Nusa Tenggara Barat Juga memberikan penghargaan Kepada lima polisi Yang berperan dalam penanganan Kasus-kasus yang berkaitan Dengan senjata sitaan Polres Bima Kota Setelah itu Kapolda Nusa Tenggara Barat Ditemani Dandim dan Bupati Bima Mengawali pemusnahan Senjata api rakitan Dan sejumlah senjata tajam lainnya Senjata-senjata yang dimusnahkan Berupa 30 senjata api rakitan Laras panjang dan pendek 17 senjata beramunisi Kalereng laras panjang dan pendek 2 pucuk air stop gun 1 pucuk laras senjata 24 buah ketapel 337 buah anak panah 13 butir peluru tajam Kaliber 5,56 mm Dan senjata tajam Berupa tombak Saya masih membuka harapan Dan meminta kepada seluruh warga Kalau masih ada yang menyimpan Senjata api Panah Anak panah Segera diserahkan saja Dan kita sama-sama musnahkan Tidak ada sanksi hukum apapun Karena diserahkan secara sukarela Kepolda NTB menghimbau Kepolda NTB menghimbau kepada seluruh masyarakat Bima dan sekitarnya Agar segera menjerahkan senjata api rakitan yang dimilikinya Kepada Polresta Bima atau pihak keamanan setempat Dari Bima, Nusa Tenggara Barat Iwanul Muslimin, Ket TV Banjir kembali merendam pemukiman warga di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bima Dalam bajan tersebut, seorang warga dikabarkan hilang terbawa banjir Banjir kembali merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Sembilan desa dari tiga kecamatan terkena dampak banjir Di antaranya desa Ngali, Soki, Cenggui, Runggu, Desa Nisa, Naru, Rabakodo, Penapali, Belo, dan Padolo Ketinggian air di sejumlah desa bervariasi Mulai dari setinggi paha hingga dada orang dewasa Tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir Banjir tersebut merupakan banjir musiman yang terjadi hampir setiap tahun Seorang petani di desa Ngali bernama Ahmad dikabarkan hilang pasca banjir terjadi Ahmad dikabarkan hendak menyeberangi aliran banjir yang cukup deras sepulang dari sawah Namun akhirnya terserat arus deras Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap korban Informasinya ada salah satu warga yang berasal dari desa Ngali Itu tadi siang ke sawah Sawahnya terletak di utara desa Lido Dimana dia menyimpan motor di desa Lido Dan ada yang melihat bahwa ketika banjir datang Dia itu menyeberang ke arah Lido Dan sampai sekarang belum ditemukan motornya sementara sudah ditemukan di desa Lido Yang bersangkutan sampai saat ini belum ditemukan Sementara itu salah satu warga desa Nisa kejamatan Woha mengaku Selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pada saat banjir datang Banjir langganan banjir disini Mungkin tiap tahunnya tetap banjir Tiap tahun kan ada dua kali setahun? Tiap tahun Pokoknya banjirnya tiap tahun mungkin ada dua kali tiga kali dari tiap musim-musim itu Pak Kenapa enggak mengungsi? Karena alasan kita juga karena harta benda juga kita mengungsi Takutnya kemalingan atau apa itu Pak penjaraan segala macam itu Ada bantuan enggak? Selama ini belum ada bantuan Pak Tidak pernah Selama ini ya Pak ya Tulis terang tulis ini Kita pada tiap hari tiap tahunnya mendapatkan musim-musim bajet begini Tapi memang enggak ada bantuan sama sekali Pak Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Ihwanul Muslimin, Ket TV Pasca banjir yang merendam pemukiman warga di Kabupaten Bima Sabtu malam Warga yang mengungsi kini mulai kembali ke rumah masing-masing Dan membersihkan rumah mereka yang terkena banjir Warga mulai membersihkan kembali rumahnya dari sisa-sisa sampah dan endapan lumpur yang dibawa oleh banjir Sabtu malam Banjir yang terjadi mulai dari jam 20 waktu Indonesia Tengah pada Sabtu malam Baru surut sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, Minggu Dini Hari Warga yang awalnya mengungsi kini berangsur-angsur mulai kembali ke rumah masing-masing Meski begitu, gendangan air masih terdapat di sejumlah titik Salah satu titik yang masih terlihat cukup parah yaitu di area persawahan warga Belum dapat dipastikan jumlah kerugian akibat banjir tersebut Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Warga setempat berharap agar pemerintah dapat menangani masalah bencana banjir Yang terjadi setiap tahun di wilayah kebupaten Bima Lebih khususnya tiga kecamatan yang terkena dampak banjir saat ini Lagi bersih-bersih Lagi bersih-bersih Pasal banjir terima kasih Banjir dari Cera Harapan? Ya Pokoknya setiap tahun kita ini tetap banjir disini nih Tapi untung kemarin anunya parinya sudah dibesarkan itu makanya airnya cepat suruh Harapannya? Ya Harapannya kita minta sama pemerintah Gimana caranya supaya kita ini gak kena banjir lagi gitu lah Dari Bima, Nusa Tenggara Barat Ihwanul Muslimin, Ket TV Mirsa Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Melakukan kegiatan tanam raya padi bersama Untuk memantapkan ketahanan pangan nasional khususnya di Nusa Tenggara Barat Dalam kegiatan ini juga dicoba mesin alat tanam padi baru Yang diperbantukan kepada masyarakat atau kelompok tani Tim Satgas Pangan yang terdiri dari TNI dan Polri Bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Melaksanakan tanam raya padi Yang berlokasi di Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu Dalam kegiatan kerjasama Polda NTB Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa ini Mengambil tema Peduli Petani 2018 Kegiatan tanam raya padi bersama kelompok tani Di Kecamatan Moyo Hulu ini Digelar bertujuan untuk memantapkan ketahanan pangan Di tengah harga beras yang terus naik di seluruh Indonesia Kapolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo menjelaskan Tanam raya ini merupakan kerjasama antara Polda NTB Dengan Pemda Kabupaten Sumbawa Yang dilaksanakan bersama kelompok tani Di Kecamatan Moyo Hulu Tim Satgas Pangan dari Polri sendiri Akan terus mengawal kegiatan petani ini Mulai dari penanaman, pemeliharaan, panen Hingga distribusi atau pemasaran Sehingga petani benar-benar bisa memperoleh Memanfaat dan keuntungan Serta tidak ada permainan harga yang bisa merugikan petani Satgas juga melakukan pengawasan di lapangan Yang akan melibatkan Babinkam Tipmas dan Babinsa Di semua desa Mulai dari proses tanam Serta pembagian pupuk agar tepat sesaran Gelar hari ini adalah taman raya perentak Yang diperanggara saya oleh Bapak-Bapak Bougain Kita seluruh jajaran Bekerjasama dengan Pemda Ketsisnya Perjumpul Tadiah Sumbawa Dan terima kasih Sada dengan Kepala Tiga. Grundgan Sumbawa Untuk kita sama-sama melaksanakan gelernt Peminta Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan sangat mendukung Satgas Pangan Kabupaten Sumbawa, yaitu TNI dan Polri yang mau menggelar kegiatan tanam padi bersama petani. Hal ini dilakukan agar bisa membantu petani di Sumbawa dalam meningkatkan produksi, karena Satgas tidak hanya melakukan tanam serentak, akan tetapi meliputi pengawasan pemeliharaan yang meliputi pembagian pupuk kepada petani. Kemudian lanjut Mahmud Abdullah, Satgas juga tentunya akan mengawal proses panen dan distribusi atau pemasaran, sehingga tidak ada permainan harga yang akan merugikan petani sendiri. Kami apresiasi ya, apresiasi Pak Kapolda melalui Pak Kapolres, karena dari awal Satgas Pangan ini dari awal, dari sejak tanam ini sudah mulai turun. Dan insya Allah nanti ke depan dari awalnya sejak tanam, nanti berdasarkan produksi bahkan sampai panennya nanti setelah berupa beras pun nanti akan tetap dibawa pengawasan dari Satgas Pangan. Dalam kegiatan ini juga diuji coba alat baru, mesin untuk menanam padi bantuan kelompok tani kecamatan Moyo Hulu. Dari Kebupatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, CAT TV. Mirsa kalau melihat ibu-ibu petani menanam padi mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Namun bagaimana jadinya jika ibu-ibu bayangkari mencoba menanam padi di sawah yang berlumpur dan licin? Beginilah keseran ibu-ibu bayangkari Polres membawa Nusa Tenggara Barat saat mencoba menanam padi bersama di kecamatan Moyo Hulu. Beginilah jadinya saat ibu-ibu dari organisasi persatuan istri-istri Polri atau yang biasa disebut ibu bayangkari saat masuk ke sawah dan meniti pematang sawah yang licin dan berlumpur. Dengan penuh hati-hati, ibu bayangkari yang berseragam ini berjalan di pematang sawah yang licin karena takut jatuh dan terpeleset. Para ibu-ibu bayangkari ini akan mencoba menanam padi bersama petani dari kelompok tani Desa Leseng, kecamatan Moyo Hulu. Setelah tiba di dalam petak sawah, mereka pun mengambil bibit padi lalu menanamnya. Karena tidak terbiasa, mereka terlihat kaku dan nampak berhati-hati menancapkan bibit padi ini ke dalam lumpur. Bahkan untuk memindahkan kaki saja, ibu-ibu ini begitu hati-hati karena kaki yang tertanam di dalam lumpur dan takut terjatuh. Wakil ibu bayangkari Polres Sumbawa mengaku ini merupakan pengalaman pertama dirinya bersama ibu-ibu lainnya. Walaupun terlihat begitu mudah dan gampang, namun ternyata diakuinya begitu sulit. Selain sulit menancap bibit agar berdiri lurus, menjaga keseimbangan saja begitu sulit termasuk saat hendak berpindah tempat dan mencabut kaki dari lumpur, sering membuat dirinya nyaris terjatuh. Pengalaman ini membuat dirinya dan ibu-ibu bayangkari dari Polres Sumbawa sadar betapa harus menghormati profesi petani ini. Ceripaya petani dari menanam padi hingga panen patut dihormati. Kegiatan tanam padi ini dilakukan oleh ibu-ibu bayangkari Cabang Sumbawa saat tanam raya yang dilakukan oleh Satgas Pangan dari TNI dan Polri bersama petani di Desa Leseng, Kejamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV Informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini. Berbaru terus informasi Anda hanya di GAT News. Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta pencet GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube. Pokil tim yang bertugas, saya pamit untuk diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.